Setelah terima jabatan kepada Bapak Endang Nuryadin oleh anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang disaksikan langsung oleh Gubernur Jambi Zumi Dola pada Jumat 29 September lalu yang bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur. Pada acara tersebut juga turut dihadiri oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Ahmad Hidayat, Forkopinda Provinsi Jambi, para penjambat lingkup OJK, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kepala Ombudsman Jambi, dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Jambi, serta para tamu undangan. Dalam acara tersebut dilakukan penandaranganan setelah terima jabatan dari Bapak Darwiswan kepada Bapak Endang Nuryadin dan diresumikan oleh Ahmad Hidayat selaku Dewan Komisioner OJK Republik Indonesia. Zumi Zola mengatakan bahwa dirinya ingin semua bank di Jambi selalu dibimbing oleh OJK. Ia juga mengatakan OJK sangat membantu sekali bekerja sama dalam hal asuransi untuk lahan pertanian dan peternakan, serta memberikan asuransi jiwa kepala para nelayan. Zola juga mengucapkan terima kasih kepada Darwiswan yang sudah bekerja dengan baik. Di Bapak Jambi itu pertama, datang masuk dari Bank Jambi juga selama ini selalu koordinasi. Jika ada pertanyaan-pertanyaan masalah keuangan, kita menginginkan juga semua bank di Jambi ini selalu dibimbing oleh OJK. Dan yang kedua adalah OJK sangat membantu sekali dalam program-programnya, misalnya dengan KM, yang saya ikut juga turun langsung kerjasama dengan OJK itu misalnya asuransi untuk lahan pertanian, petani, peternakan, dan juga nelayan asuransi jiwa yang sudah kita berikan itu sejabit. Dan juga program-program lainnya. Saya sangat berterima kasih sekali, baik itu kepada semua pimpinan OJK di pusat, dan juga kita berharap bahwa kerjasama ini dapat terus ditingkatkan dalam segala hal, termasuk bagi wisata. Kita tadi sudah sampaikan kepada beliau, dalam beberapa tahun Jambi nanti kita menginginkan ada lomba, pabrahu tradisional yang minimal untuk sesumatran. Dan ketatnya jaki juga kalau misalnya nasional, kenapa tidak? Nah itu kita mengimbangkan semua perbankan yang diketuai oleh OJK. Jadi saya ucapkan selamat kepada Pak Ander Risman sebagai OJK yang sebetulnya, sudah kerja dengan baik, kombinasi dengan baik dengan kami, dan kepada Pak Ander sama datang di Jambi, dan kita siap untuk berkoordinasi. Bayu Sehendra, Heru Setiawan, melaporkan untuk Warta News TV.